Sekarang kita mulai kuliah umum di ruang kelas tematik Matrimul Quran dengan judul sesungguhnya. Membahas lafat inna, anna, in, berikutnya an, dan juga nun yang bersidda perkasdit, yang sama arti perkata adalah sesungguhnya. Pertama kita buka dulu contohnya di Al-Baqarah ayat 6. Al-Baqarah ayat 6. Saya baca perkalimatnya. Inna sesungguhnya Allah dina orang-orang yang kafaru mereka telah ingkar, sawaun sama saja alaihim atas mereka. Aandar tahum apakah kamu beri peringatan mereka, amlam atau belum tundirhum kamu beri peringatan. Ini contoh lafat inna atau huruf inna yang letaknya di awal kalimat. Maksudnya awal kalimat apa? Ya ini kalimat bermaksud letaknya di awal ayat. Karena inna contohnya ada di beberapa ayat di berbagai tempat atau posisi kalimatnya. Ini contoh inna berada di awal ayat. Maka kalau kita nemu suatu ayat berawalan inna, maka itu memang tempat aslinya. Karena inna letaknya di awal kalimat, contohnya ya ini di awal kalimat yang berwujud ayat. Maka dipastikan inna ada di awal ayat. Ini contoh yang pertama. Inna yang saya geras meraih ini contoh yang pertama, inna ada di awal ayat. Ayatnya tentang info dari Allah kepada Rasul Muhammad, tentang kondisi orang-orang di Madinah waktu itu. Ya ini yang mereka, yang Rasul datangi untuk diajak beriman, untuk diajak nyembah Allah, untuk diajak sadar supaya tobat. Ternyata berkali-kali Rasul mengajaknya, beri peringatan, tetap saja enggak mau beriman. Maka Jibril ngasih info tentang hakikatnya, kenapa mereka enggak mau beriman itu. Karena menggambarkan hakikatnya, maka itu Jibril melafatnya pakai lafat inna. Muhammad, innala dina kafaru. Inna, ini dimulai ucapan Jibril pakai inna karena bermaksud menguatkan pernyataan pada hakikatnya. Karena dalam bahasa di Al-Quran, inna itu namanya adalah buruk tauqid. Istilah tauqid dipelajari tingkatan paket 4. Yang merasa masuk ruang kelas ini, anggota paket 4 tahu ya tentang istilah tauqid. Kalau pakai hak tauqid, artinya ketuhanan. Kalau tauqid, ini menguatkan. Kalau tauqid ketuhanan, kalau tauqid menguatkan. Sebentar ya. Ada kendala lagi tempat saya. Pak Waskito, wajah saya menghalangi tulisan ya? Tidak ya? Tidak, tidak. Dibawah. Boleh digeser-geser, kayaknya bisa. Oke, saya teruskan. Inna bernama huruf tauqid. Apa tauqid bermaksud menguatkan pernyataan pada hakikatnya. Maka ditulah info dari Jibril, Pak Muhammad, inna sesungguhnya orang-orang yang kafaru itu hakikatnya sawaun sama saja. Apakah engkau beri peringatan, atau tidak, atau tidak sama sekali. Hakikatnya tetap saja tidak akan mau beri. Maka ditulah lafad inna mengisar bahwa kondisi kerohan mereka itu adalah dikasih peringatan apa tidak, tetap saja tidak akan mau beriman. Berhenti. Ayat Al-Baqoro turun di Madinah. Turunnya bukan di awal-awal Rasul di Madinah, tapi mendekati sudah bertahun-tahun. Sudah bertahun-tahun. Nah, ketika sudah bertahun-tahun di Madinah, Rasul neri Madinah mengasih dia simpul bahwa hakikatnya sama saja. Sama saja mereka, Muhammad, apakah engkau beri peringatan, tidak, tetap saja tidak akan mau beriman. Nah, ternyata Rasul tetap saja meneruskan mengajak mereka beriman. Kita ungkap di sini isaratnya. Mengapa ya Rasul sudah diberi info di Jibril bahwa pakai lafad inna padahal. Inna sesungguhnya, hakikatnya sesungguhnya. Orang-orang kafaru itu sama saja sebetulnya. Dikasih peringatan, diajak beriman, hakikatnya tidak akan mau beriman. Tapi ternyata Rasul tetap meneruskan. Meneruskan berdakwanya, meneruskan mengajak mereka untuk beriman, meski berikatnya tidak akan berhasil. Terbukti, tidak semua orang-orang Bani Yisrael di Madinah masuk Islam. Tidak semuanya masuk Islam. Terbukti, sampai Rasul meninggal pun tidak semuanya masuk Islam. Kenapa Rasul tetap meneruskan padahal sudah diinfokan tentang hakikatnya mereka? Jawabannya adalah hikmahnya. Karena Allah tidak menuntut hasil akhir. Misalnya, apa hasil akhirnya berdakang? Yang ini untung. Allah enggak menuntut. Para berdagang, kalau berdagang harus untung. Harus untung, enggak boleh rugi. Harus untung. Allah enggak menuntut hasil akhir. Misalnya, para berdagang, kalau berdagang harus untung. Enggak boleh rugi. Harus untung. Kalau Allah menuntut harus untung, tentunya ada celah bagi kita untuk berbuat dolim, berbuat tidak jujur, mengelabui konsumen, bagaimana supaya dapat untung banyak. Kan Allah minta supaya beruntung, supaya kita untung. Ternyata di Al-Quran Allah nuntut para pedagang bukan masalah hasil akhir, tapi apa? Cara atau usaha menuju hasil akhir itu Allah nilai. Misalnya saya ketika dari pedagang menimbang barang itu jujur, tidak nipu konsumen. Meskipun hasil akhirnya untungnya sedikit. Allah enggak nuntut hasil akhir. Tapi apa menilainya? Usaha berdagangnya itu. Bagaimana cara berdagangnya? Allah nilai di situ. Jujur apa tidak? Halal apa tidak? Sama di sini. Apa hasil akhirnya berda'wah? Yaitu mereka masuk Islam. Mereka jadi beriman. Ternyata Rasul hasil akhirnya di Madinah tidak semuanya mereka beriman. Jadi Allah menilai usahanya. Jadi tabliknya apa? Tabliknya usaha menyampaikannya itu. Mengenai hasil akhirnya itu. Apakah mereka beriman apa? Tanda itu bukan urusan Rasul. Bukan urusan Rasul di situ. Sama kita pas kita berdagang. Allah nilai adalah usaha, cara dagangnya. Jangan nipu konsumen. Timbangannya harus jujur. Tiba-tiba ketika sholat. Apa hasil akhirnya itu? Khusuknya. Siapa nilai itu? Usaha menuju khusuknya. Bukan hasil akhirnya. Ini ya. Misalnya Allah bilang, barang siapa sholat harus khusuk. Kalau nggak khusuk, tidak diterima. Maka dibastikan kita semuanya nggak diterima sholat kita. Kenapa? Khusuk 100%. Sulit. Nah, Allah nilai apa? Usahanya. Menuju. Khusuknya itu yang dinilai. Sama di sini, Allah Rasul berdakwa ngajak mereka beriman meskipun hasilnya nihil. Karena nggak semua orang-orang kaparu di Madinah beriman. Nggak semuanya. Jadi Allah menilai adalah usahanya menuju hasil akhir. Ya ini seberapa sabarnya Rasul dalam berdakwa menyampaikan ajaran Allah meskipun inna hakikatnya sungguhnya nggak semuanya mereka nerima. Nggak semuanya mereka berima. Ini contoh lafad inna di awal kalimat sebagai input tentang hakikat orang-orang kaparu yang hati mereka sudah dipunci mati oleh Allah sudah khotamat kunci mati maka Nabi berusaha ngajak mereka beriman ternyata sawaun sama saja di atas mereka layuk minuna mereka tidak berima. Ini contoh inna di awal kalimat. Tepatnya di awal ayat. Sekarang contoh lafad inna juga sama ya inna di awal kalimat kalimat apa? bukan kalimat ayat. Tapi kalimat yang di awali tanda wakuf. Namanya kalimat rangkaan kata-kata entah kata-kata seluruh satu ayat atau penggalan perkanda wakuf. Contoh saya ambil contoh inna di awal tanda wakuf. Saya ambil dari Al-Baqarah 20. Saya baca perkalimatnya. yakadu hampir saja Al-Baqarah telat yakhtofu menyambar abesorohum penglihatan-penglihatan mereka. Ulama setiap kali ado'a menerangi lahum bagi mereka masyau mereka berjalan fi di dalamnya. waidah adilama ala'im dan jika telah gelap atas mereka komu mereka berhenti. Artinya mereka berdiri arti bahasanya mereka berhenti karena berhenti masih pada posisi berdiri. Walau insyaAllah dan jika Allah mengendaki lada'ababisamihim nisaya menghilangkan pendengaran mereka wabesorihim dan penglihatan-penglihatan mereka. Inna Allah sungguhnya Allah ala'kulisayin atas tiap-tiap suatu kodirun maha kuasa. Ayatnya temanya tentang perumpamaan yang merasa anggota pekat 1 sudah telah ini ya. Perumpamaan tentang orang-orang yang pura-pura beriman. Ya ini seperti perumpamaan orang yang tertimpa hujan lebat. hujan lebat dari langit. Fihi dulu matun di dalamnya ada kegelapan mendungnya gelap. Warokdun dan suara buruk. Wabarkun dan kilat. Dan mereka untuk berjalannya itu mengharapkan munculnya sinar kilat yang sewaktu-waktu itu. yakadu hampir hampir saja sinar kilat merangi mereka untuk mereka bisa berjalan di dalam naungan sinar kilat itu. Karena dalam kegelapan malam hujan lebat enggak ada alat penerangan menyalakan api obor enggak bisa karena kena air pasti padam. Maka berjalannya hanya mengharapkan sinar kilat menerangi mereka. Dari yakadu penggalan pertama sampai ini tanah kepertama. Berikutnya dari kulama ini awal kalimat kulama sampai komu wakobnya. Berikutnya awal kalimat walau sa'a sampai abesorihim penggalan kalimatnya. Sekarang penggalan terakhir atau tanah wakob terakhir inna loha sampai kodirun. Maka itulah kenapa berbunyi inna loha karena inna letaknya di awal kalimat. Kalimat apa? kalimat awal tanda wakob. Setelah jim berarti setelah itu adalah awal kalimat. Karena salah satu hikmahnya tanda wakob adalah berfungsi sebagai pemenggal rangkaian kalimat dalam satu ayat. Ini contoh inna letaknya di awal kalimat bermaksud awal tanda wakob. Lanjutannya inna namanya huruf apa? Sama namanya. Namanya huruf pernyataan pada hakikatnya. Termasuk di hati ini Allah katakan bahwa orang-orang yang pura-pura beriman orang-orang munafik yang kalian iman kalian itu ada kalahnya hati kalian disambar disambar kilat menjadi terang maksudnya ini perumpamannya jadi terang kemudian sadar kemudian ketika gelap hatinya gelap lagi maka berbuat buruk lagi contoh misalnya ada orang laki-laki berbuat buruk kemudian ketika hari Jumat ikut sholat Jumat Jumatan mendengar khotib bercerama khotib masih nasihat dia sadar sadarnya pas Jumat saja sepulang dari masjid umat lagi buat buruknya kemudian selama seminggu kemudian Jumat masuk masjid lagi sadar lagi itu namanya al-barku yaktofu jadi api kilat menyambar ini perumpamannya berarti ayat 20 ini perumpamaan orang yang dibanding ayat 17 itu berbeda profilnya kalau baru 17-18 tentang orang munafik yang yang Allah hilangkan pendengaran dan melihatannya sampai dia meninggal sedangkan perumpaan ayat 19-20 ini contoh orang yang ada kalahnya sadar ada kalahnya maaf ya umat lagi buatan buruknya intinya Allah tidak menghilangkan pendengaran dan penelitian mereka ini kenapa tidak karena pakai law walau dan jika mengendaki ingat law itu artinya jika masih ingat di Al-Quran yang pernah kita pelajari tingkatnya ada tiga kata artinya jika yang pertama law yang kedua idah yang ketiga in ingat ya in idah law in jika law jika idah juga sama jika bedanya kalau in artinya jika mengandung harapan yang belum terjadi bisa ya bisa tidak kalau law harapan yang mustahil terjadi contoh disini makanya Allah ketika berfir makanya law apa law itu kemustahilan berbuat bukan masalah gak mampu tapi karena tidak mau Allah gak mau walau sya'allahu orang munafik yang tipe seperti ini yang orang yang ada kalahnya berbuat maksiat ada kalahnya taat jadi grafiknya naik turun imannya orang seperti ini jika Allah mengendaki Allah bisa juga berbuat membuat kalian sama dengan perumahman 17 orang munafik yang meninggal Allah tutup tutup hatinya Allah tutup pendengaran dan seterusnya nah karena pakai lau ada ibaratnya Allah berkesempatan disini walau sya'allahu dan jika Allah mengendaki lah lainin saya Allah melaksanakan kuasanya berkuasa ngapain berkuasa menghilangkan pendengaran dan melihatan mereka karena inah apa inah hakikatnya Allah berkuasa semaunya tapi kenapa Allah tidak berbuat tentang orang munafik seperti ini jawabannya karena Allah masih memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat sebelum meninggalnya itu satu paket ada kalimat lau insya'allahu dengan inah dengan kodirun ini satu paket saling berkaitan inah Allah sesungguh Allah itu maha kuasa bisa berbuat semaunya terhadap hambanya termasuk Allah bisa semaunya menghilangkan pendengaran dan penlihatan mereka tapi kenapa Allah tidak mau jawabannya adalah Allah memberi kesempatan mereka supaya obat sebelum matinya itu karena pakai lol ya apa lol itu jadi Allah jika Allah mengedaki bisa juga berbuat tapi kenapa tidak mau karena Allah memperlukan beda antara perubamaan nomor 17 18 dan perubamaan 19 dan juga 20 ini contoh inah letaknya di awal kalimat kalimat apa kalimat awal tanda ini contoh yang kedua inah letaknya di awal kalimat sekarang contoh yang ketiga tetap lapan inah kita bahas dulu ya contoh huruf inah di awal kalimat kalimat apa yakni letaknya di awal kalimat yang bermotat awal ucapan atau awal perkataan misalnya semutip dari dialog Allah dialog malaikat dengan Maryam istofaki istofaki telah memilihmu watoharoki dan mensucikanmu waistofaki dan telah memilihmu ala nisa il alamina atas wanita semesta alam disini disini kok di tengah di tengah-tengah ayat kita tidak bahas tulisan ayat kita bahas pengertian rangkaian kalimat beda ya kalau ayat tulisan keseluruhannya kalau kalimat rangkaian kata-kata dalam satu pengertian berarti inna di ayat ini bernama urut taukit bermaksud menguatkan pernyataan para kekatnya ini apa kekatnya jibril terlebih dahulu berkata ya Maryamu memanggil Maryam dulu ingat ya ketika memanggil ini belum berkata masih memanggil ya Maryamu wae Maryam it kolat yang malaikat berkata berkata dengan panggilan dulu ya Maryam setelah Maryam memperhatikan jibril atau menoleh memperhatikan jibril jibril mulai perkataannya inna Allah maka itulah terbunyi inna di ayat ini kenapa gak bunyi anna ya kok pakai inna ya karena awal kalimat kalimat apa kalimat ucapan jibril terlebih dahulu memanggil Maryam setelah dipanggil kemudian memulai ucapannya dikata inna apa inna meyakinkan karena ini berita berita di luar dugaan Maryam ya berita yang Maryam gak pernah terpikirkan sebelumnya apa berita yakni Maryam Allah takdirkan berupa melahirkan anak berwujud Isa maaf ya tanpa suami gak ada suaminya Maryam tanpa disentuh laki-laki Allah takdirkan bisa melahirkan Isa nah ini di luar dugaan Maryam jadi apa yang Maryam alami supaya hatinya tenang bahwa itu maunya Allah jibil ngasih tau dengan penegasan inna woye Maryam inna inna apa inna menguatkan pernyataan woye Maryam sesungguhnya Allah itu intinya Maryam apa yang kamu alami hakikatnya itu rencana Allah Allah mercanakan melahirkan Isa lewat dirimu tanpa suami itu lewat dirimu disini pakai inna supaya Maryam menjadi tenang menjadi yakin bahwa hamilnya dia itu hakikatnya rencana Allah mentakdirkan Isa lewat rahimnya Maryam meskipun tanpa sentuhan laki-laki inna contoh di awal kalimat kalimat apa kalimat ucapan mulai sekarang kita koleksi ya inna letaknya di awal kalimat kalimat apa kalimat ayat awal ayat yang kedua kalimat apa kalimat awal tanda wakob yang ketiga awal kalimat apa kalimat ucapan atau kalimat perkataan contoh disini ucapan malaikat kepada Maryam setelah memanggil ya Maryamu baru memulai ucapannya berbataan berita inna Allah kenapa pakai inna ya menguatkan pernyataan untuk meyakinkan Maryam supaya gak ragu apa yang dia alami itu adalah rencana Allah Maryam agar rasa was-wasnya rasa mentalnya karena di Jerusalem dalam keadaan ibaratnya dibully jadi dibully dinah-inah orang sekitarnya karena hamil tanpa ada suaminya waktu itu jadi dengan jibling kasih tau pakai inna karena ini menguatkan pernyataan pakai inna maka Maryam menjadi tenang meskipun secara kenyataan Maryam dihina dicacimaki dan sebagainya oleh orang sekitarnya tapi dengan jibil mengatakan pakai inna moha Maryam menjadi tenang kenapa inna itu huruf menguatkan pernyataan supaya gak ragu ini hikmahnya jibil berkata pakai inna di awal kalimat atau awal ucapah tadi inna sekarang kita bahas anna apa anna sama artinya sesungguhnya contoh huruf anna di tengah kalimat ya ini apa tengah kalimat letaknya sebagai objek kalau tadi ucapan jibil kepada Maryam kalau ini contohnya sambil adegan peristiwa ucapan malekat malekat kepada Zakaria kalau tadi malekat kepada Maryam sekarang malekat kepada Zakaria fanadathul malaikatuh maka malekat menyerunya nadat menyeru kalau da'ah memanggil fanadathul malaikatuh maka malekat menyerunya alias berseru kepadanya itu siapa Zakaria wahua sedangkan dia dia siapa Zakaria sedang ngapain ko imun sedang berdiri ko imun berdiri berdiri ngapain yusolli berdiri mengerjakan sholat dimana waktu itu Zakaria sholatnya film mihrobi di dalam mihrob apa mihrob sebutan bilik untuk Maryam bilik ruang pribadi untuk Maryam bilik film mihrobi di dalam mihrob apa bunyi seruan malekat kepada Maryam bermuatan lapat anna allaha waim Maryam anna allaha yubas 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 siruka yubas siruka mengembirakanmu atau menyampaikan kabar kepadamu Yahya dengan kelahiran Yahya musad dikon yang membenarkan si Yahya ini nanti difungsikannya musad dikon yang membenarkan di kalimatin dengan kalimat minallahi dari Allah berupa kalimat kunfayakun terhadap Isa wa sayidan dan sebagai panutan wa hasuran dan orang yang mampu menandiri untuk tidak tergoda dengan lain jenis wa nabian dan sebagai seorang nabi minasolehina dari orang-orang yang soleh atau berbuat kebaikan jibil berkata pakai ana loh ya kalau kepada mariam pakai inna inna allaha kalau kepada zakaria pakai anna allaha padahal sama padahal sama berkata kepada maksudnya pelakunya sama malaikat juga tapi Allah dalam firmanya redaksinya Allah bidhakan kalau kepada mariam inna allaha kalau kepada zakaria anna allaha kenapa pakai ana ya jawabannya adalah ini kita ungkap secara tulisan kaedahnya aslinya berbunyi fana dad hu ada bi bi anna allaha aduh bi tersembunyi sebelum anna jadi bi anna allaha maka malaikat menyerunya wahua koimun sedangkan dia si zakaria koimun berdiri sedangkan dengan sholat di mihrob bahwasannya bi bahwasannya bahwasannya atau bahwasan sesungguhnya Allah mengembirakanmu waizhakaria jadi disini ada huruf bi tersembunyi sebelum anna di LPG nas di tingkatan paket berapa mengungkap huruf tersembunyi itu tingkatan paket 10 9 dan 10 atau sudah dimulai tingkatan paket 8 8 9 10 karena tingkatan paket 8 belajar tentang jumlah-jumlah rangkaian kalimat-kalimat ada jumlah istrinya jumlah pilih pelajaran tingkatan paket 8 ke atas nanti yang merasa sudah paket 7 siap-siap naik kelas ini ikut ujian supaya lulus bukan lolos lulus kalau lulus keluarnya resmi kalau lolos keluarnya kabur tidak ketahuan yang merasa sudah kelas paket 7 siap-siap naik kelas paket 8 untuk pelajari kata-kata tersembunyi di balai ayat diungkap diungkap dari mana taunya bi ungkap lafat yang lainnya itu pelajari kita pakai ke-8 bi-anna bi-anna bi ini sebagai kata sandangnya bagi lafat nada selanjutannya ana dengan inna sama ya ana inna sama sungguhnya ana bernama huruf taukit bermaksud maksud pernyataan para kekatnya berarti malekat ketika fana dadbu maka malekat menyerunya objek seruannya jigul kepada zakarya berbunyi anna alloha berarti lafat ana sebagai objek seruannya itu terbukti disini dalam adegan peristiwanya jigul tidak memanggil terlebih dahulu sebagaimana jigul memanggil mariam ya mariamu terus memulai inna alloha tapi kepada zakarya gak berbunyi ya zakarya begitu langsung berkata anna alloha karena gak ada awal panggilan ya zakarya gak ada awal huruf-huruf nida atau seruan maka ana letaknya di tengah kalimat jibril tidak memanggil terlebih dahulu berbunyi ya zakarya sebagaimana jibril perlakukan pada mariam yuk beda kan kenapa karena berita kepada mariam beda dengan berita kepada zakarya apa bedanya kalau berita kepada mariam itu berita yang mariam itu gak suka mariam gak suka jadi berita yang tidak diharapkan oleh mariam nah supaya mariam itu sedikit reda apa beban mentalnya maka dipanggil dulu dengan ibaratnya pendekatan apa ya personal secara psikologis pakai kata panggilan ya mariamu untuk meredah suasana meredam suasana sedangkan zakarya berita untuk dia berita diharapkan karena zakarya lama menikah pengen punya anak nah karena mengharapkan pengen punya anak maka judul ngasih beritanya itu gak perlu kata panggilan ya zakarya gak perlu kenapa gak perlu karena berita yang diharap kalau zakarya sedangkan mengenai berita kehamilan mariam hakikatnya mariam gak mengharapkan hakikatnya mariam sebagai wanita normal gak pengen hamil di luar neka itu gak pengen kenapa karena beban mental ya beban moral karena dicacimaki dibully kalau jaman sekarang apa ya dibully netizen ya untung mariam hidup jaman sekarang jaman sekarang wah salam itu di sosmed berbagai situs berbagai youtube berbagai channel itu semuanya mengkritik mariam akhirnya sama kita bahkan waktu itu makanya perlakuan jibril kepada mariam beda dengan kepada zakarya kalau kepada mariam pakai imnallah didaului kata panggilan ya mariam karena berita yang mau disampaikan itu berita yang tidak diharapkan oleh mariam sering kepada zakarya memang berita ingin punya anak makanya diharapkan tanpa manggil dulu zia zakarya gak perlu manggil langsung saja objek bagi berita anallah yubah siru kawai zakarya langsung jadi objek seruan jibril kepada zakarya berbunyi anallah dan seterusnya jibril tidak memanggil lebih dahulu dengan kata-kata ya zakarya sebagaimana kepada mariam karena berita yang dibawa oleh jibril memang berita yang diharapkan oleh zakarya apa berita berita tentang informasi bahwa zakarya ntar lagi punya anak bernama ya ini inna awal kalimat kalau anak di tengah kalimat apa tengah kalimat kalimat objek posisi sebagai objek sekarang kita bahas inna yang disingkat in inna di Al-Quran ini satu kata satu kata ini kalau dipenggal persuku kata terdiri dua in ditambah inna beda ya kata dengan suku kata beda kalau kata yakni lafat bencuk jabi kalau suku kata yakni lafat yang akar atau lafat yang bersatu atau dipertemukan menjadi dibagukan menjadi satu kata contoh ya inna satu kata sesungguhnya lafat inna nunnya bersidapertasit menerikan hurufnya dobel aslinya in ditambah in suku kata nah suku kata kalau dilebur menjadi tepatnya berbunyi inna ini contoh ayatnya inna yang Allah singkat menjadi in contohnya saya mutip dari ayat tentang masalah pertindahan jiblat maaf ya ayatnya panjang saya ambil to the pointnya aja wa in kanat memang kalau kita belum mengetahui bahwa in ini adalah singkatan inna maka dibastikan kita salah nebak dikiranya in artinya jika bener kan ya yang merasa anggota paket satu oleh usahanya masing-masing dikenalkan in artinya jika contohnya insya Allah jika Allah mengendaki in artinya jika mulai sekarang hati-hati ya tingkatan paket satu hati-hati contoh disini maaf ini paket dua ini ya karena al-bakor sempat tiga just dua yang paket dua seolah-olah kenal ini ya in disini bukan artinya jika tapi artinya sesungguhnya dari mana tahunya ini ada cirinya wa in kanat dan sesungguhnya kanat adalah laka birotan dalam kurung adalah pengamalan perpindahan kiblat itu adalah laka birotan sungguh berat hati-hati berkatakan sungguh besar ya sungguh berat kalau dikerjakan itu jadi pada waktu peristiwa di madina waktu itu ketika rasul sholatnya berkiblat karabaitul makdis maka banyak orang orang banisroil maaf ya orang yuri di madina mereka masuk islam dengan alasan merasa kiblatnya sama kiblatnya sama nah ketika Allah perintahkan disuruh Allah berpindah ke arah kiblat maka banyak orang-orang Yahudi kemudian keluar dari islam kenapa? karena laka birotan merasa keberatan kalau ikut kiblat ke arah ka'bah ini Allah kasih input disini dan sesungguhnya adalah mengamalkan perpindahan kiblat itu laka birotan sungguh berat berat apanya besar utrasa ujian bagi mereka itu ilah kecuali atau melainkan berarti ada yang merasa ringan siapa merasa ringan kalau diajak pindah-pindah kiblat yakni ala ladina hadallahu atas orang yang Allah telah berikan hidayah atau petuguh wa maka na'ullahu dan tidaklah Allah adalah liyudya imanakum untuk menyanyiakan iman kalian jadi meskipun ayat satu pati gitu panjang tapi turunnya gak untuk satu ayat ya pertanda wakob contoh disini ya turunnya lafat wa makana sampai imanakum ini yang yang sepenggal tanah wakob ini turunnya berkira dengan peristiwa para sahabat tanya ya Rasul kalau sekarang kita tuh kiblatnya ke arah kaabah lagi lah teman-teman kita yang dulu kemarin ikut kiblat batul matis terus meninggal bagaimana mereka sholatnya kepada kiblat yang salah itu turun ala fatini Allah tuh gak menyanyiakan iman kalian selama kalian tuh berkiblat berdasarkan iman kalian kepada Rasul kalian gak menyanyiakan tetap dinilai suatu pahala meskipun kiblatnya salah selama niat berkiblatnya acun kepada iman kalian mengimini Rasul berarti mentaati Rasul Rasul mengajak kiblat manapun siap ikut nah sekarang Rasul mengajak kepada kiblat kaabah sedangkan mereka yang dulunya kiblat yang lama terus meninggal bagaimana amalan mereka amalan mereka yang Rasul apakah gak diterima sholatnya gak gara kiblatnya salah turunlah kalimat ini Allah gak nyanyiakan iman kalian yang waktu itu kalian kiblatnya tidak karaka ini disini singkatan dari inna ada cirinya di Al-Quran secara umum lafat inna kalau pengen disingkat apa ciri umumnya ini ada huruf la di sebelah kirinya sebelah kiri gak dekat ya agak jauh di kiri-kiri ada la la pendek ini la bukan bagi tapi sungguh kalau perkataan sungguh sekarang kita buka catatan tentang in dan la jadi lafat in tadi ciri umumnya in artinya sesungguhnya cirinya adalah ada huruf la di sebelah kiri la yang artinya sungguh satu paket ini jadi mulai sekarang sebelum mengartikan in diartikan jika atau diartikan sesungguhnya dirabat kiri dulu tengok kiri dulu ada gak lafat la wah ada nih la sungguh maka in artinya aslinya sesungguhnya kalau dirabat ke kiri gak ada la nih maka in murni in artinya jika ini ya salah satu ciri umumnya adalah kenapa ciri umum karena lebih banyak munculnya ciri berwujud huruf la daripada ciri yang lainnya wah in kanat adalah maka in singkatan dari in berarti in atau in sama ya tetapnya letaknya di awal kalimat karena dalam hati ini sebelum wah in ada tanda wakob seperti itu sekarang ini contoh wah in ya pakai in sekarang contoh yang an 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 sama ya singkatan dari anna contoh huruf an singkatan dari anna kenapa disingkat ya karena sebagai kata sandang kata sandang bagi apa bagi feel atau kata kerja contohnya feel apa kata kerja apa ya lafad donna karena dalam bahasa Al-Quran lafad donna ya dunnu diikuti kata-kata anna atau inna contohnya misalnya ya dunnuna annahum ya dunnu donna anna contoh ya satu paket dengan donna saya baca per kalimatnya ya ini contoh lafad an singkatan dari anna semutip dari kisah tentang Nabi Yunus wa zan nuni antara wa dengan da ada kata tersembunyi ini apa ingatlah ketika wa zan dan ingatlah ketika zan nuni atau zun nun apa zan nuni atau zun nun orang yang identik ikan secara bahasa ya zadidu berkatakan mempunyai jadikan identik nun ini sebut nun ikan wa zan nuni dan orang yang identik ikan siapa Nabi Yunus iddah haba ketika dia pergi pergi ngapain ninggalkan kaumnya dalam keadaan apa perginya Yunus dengan kaumnya dalam keadaan mughodiban marah kenapa marah karena Yunus apa mendakwai kaumnya mengajak beriman ternyata susah sadarnya jadi ada potensi Nabi Yunus pesimis pesimis berdakwah ke negeri itu dan pengen cari suaka yang baru cari negeri yang baru untuk mencari penduduknya diajak riman intinya adalah pengen apa ya pengen migrasi Yunus ya pengen pindah pindah tempat tugas nah pengen itu semaunya bukan maunya Allah semaunya dia jadi Yunus dahaba pergi ninggalin kaumnya dalam keadaan Yunus mughodiban marah fadonna maka atau lalu donna dia berperasangka ingat bahwa di Al-Quran lafad donna ya dunnu punya dua arti yang pertama donna ya dunnu bisa diartikan meyakini bisa diartikan menduga-duga alias mengira diatini donna yang pertama diartikan mengira atau menduga mughodiban fadonna lalu atau maka dia mengira dia siapa Yunus mengira ngapain anna rasanya anna ya disingkat an an bahwa anna bahwasannya atau bahwa sungguhnya lanagdiro nah ini kami pelakunya lanagdiro kami tidak menyempitkan atau mempersulit alihatasnya jadi Yunus itu pengen pindah tempat berda'wah pengen pindahnya bukan karena perintah Allah tapi semau beliau sendiri karena beliau merasa persimis da'wah di negeri itu karena susah beriman penduduknya nah beliau berperasaan kayak gini bahasanya ya Allah saya pindah aja pindah tugas tempatnya jangan disini susah susah orangnya diajak beriman susah ya Allah Bismillah saya pengen pindah tempat ya Allah saya berharap engkau memaklumi kan tugas disini susah jadi Yunus itu berperasangka sendiri menganggap bahwa Allah itu pasti memaklumi kalau saya pindah tempat karena berda'wah disini susah diterima saya mau cari tempat yang baru yang penduduknya gak akan terima saya jadi Yunus betul-betul sendiri Yunus berperasangka bahwa pasti Allah memaklumi pasti Allah gak menghukum saya terbukti saya tetap mau berda'wah meskipun untuk pindah tempat Allah nyindir lewat ayat ini fadonna maka dia Yunus berperasangka mengira antlan nabdiro alaihi bahwasannya atau bahwasannya kami tidak akan apa mempersumit atasnya itu singkat cerita setelah Yunus naik perahu pengen suwaka pengen nyebrang pulau nyari negeri yang baru untuk gak pendidawai singkat cerita Yunus karena menaiki perahu itu beberapa orang dalam keadaan tidak muat maka adanya undian akhirnya setelah diundi ternyata nama Yunus keluar dipilih untuk kesedianya keluar dari perahu itu lompat ke laut ibarat ini gak boleh naik perahu itu intinya singkat cerita Allah takdirkan Allah mengirim tenggelam ke laut kemudian ditelan oleh ikan makanya fid dulu mati panada maka dia menyeru dia siapa Yunus menyuruhnya dimana fid dulu mati dalam kegelapan kenapa dulu mati di jamakan ya dulu mati kegelapan karena Yunus ketika menyeru kepada Allah itu di dalam kegelapan yang berlapis lapis yang pertama Yunus berada di dalam perut ikan yang gelap yang kedua perut ikannya atau ikannya ada dasar laut dasar laut gelap yang ketiga ikannya di dalam laut lautnya gelap jadi fid dulu mati dalam kegelapan yang berlapis lapis apa bunyi nada lapat doanya Anna jadi donna ya dunu Anna meyakini bawasannya Ya Allah la ila ila anta dari Tuhan selatuh kau subhanaka masukin kau ini sungguhnya aku untuk aku adalah minat dolin dari termasuk golongan orang-orang yang dolin atau buat ania di ayat ini ada dua lapat Anna yang disingkat menjadi contohnya padonna an lan aslinya an nalan meskipun gak ada ciri sebelah kiri gak ada kata la sungguh gak ada kenapa gak ada ciri la sungguh jawabannya adalah karena statusnya huruf an adalah sebagai kata sandang bagi kata kerja donna yadun kata sandang pakai anna sedihnya padonna anna begitu pula bahwanya yadununa anna yadunnu dia meyakini bahwasannya sesuati dalam Tuhan selain engkau atau aku ya Allah adunnu adunnu aku meyakini aku siapa Yunus maksudnya adunnu fanada maka dia menyeru pidulu mati dalam kegelapan apa seruannya adunnu anla ilaha adunnu aku meyakini bahwasannya gak ada Tuhan selain engkau kau berarti dua lapat adini singkatan dari anna derma taunya singkatan anak karena ada fiil kata kerja donna karena dalam bahasa Quran lapat donna yadunnu punya kata sandang kalau bermaksud mutaadi atau objek kalau butuh objek istilah mutaadi berarti dikenal ketika paket tujuh dan paket delapan apa mutaadi fiil yang butuh objek fiil yang sulasi tiga huruf tapi butuh objek maka disipi huruf-huruf mutaadi huruf yang kata sandang wadonna maka dia mengira mengira apa butuh objek kan makanya pakai anna yang disingkat kenapa kok disingkat kok gak lengkap aja anna jawabannya adalah dalam kaedah bahasa di Al-Quran kalau berbunyi anna atau inna itu cirinya sebelah kirinya harus ketemu isim kata bermaksud nama atau benda contohnya annaulloha anna ladina annahum innaulloha innaladina innahum nah ini kalau berbunyi anna atau inna makanya disingkat untuk isarat bahwa karena sebelah kirinya itu bukan kata benda atau isim maka Allah singkat menjadi an dan disingkatnya itu hakikatnya anna karena sebagai kata sandang bagi kata kerja donna yaitu begitu pula yang bawah ini aslinya adunnu anna la ilah adunnu anna disingkat an disingkat an bagi kata sandang bagi donna yaitu ini disingkat dua-duanya singkatan an singkatan dari anna ini contoh an insudah ansudah sekarang saya buka catatan tentang huruf an dalam sahadat kita atau dalam teks adan kita contoh huruf an singkatan dari anna sebagai kata sandang bagi fiil kata kerja sahidah yasadu yang artinya bersaksi kata kerja di Al-Quran berbunyi sahidah yasadu kalau butuh objek harus tambahkan kata sandang huruf berbunyi anna sahidah dia telah bersaksi yasadu dia sedang bersaksi anna sesungguhnya nah anna ini satu kata terdiri dua suku kata an ditambah an singkatan dari anna ini suku kata yang lain dari anna itu sendiri contohnya pas kita bersahadat ashadu an la ilaha ilallah pakai an aslinya anna sebetulnya ashadu anna la ilaha ilallah aslinya pakai anna dan matanya pakai anna terbukti sahadat yang baris kedua muncul anna wa ashadu anna muhammadan rasulullahi pakai anna kan kelihatan ya nah ini ashadu anna muhammadan aslinya berarti baris pertama sahadat aslinya sama ashadu anna la ilaha ilallah oleh Allah ternyata disingkat menjadi an ashadu an la ilaha ilallah kenapa disingkat balik lagi kepada definisi anna atau inna apa sih inna atau anna itu huruf tauqid maksudnya apa huruf yang bermaksud menguatkan pernyataan pada hakikatnya alias bermaksud kesimpulan contoh misalnya ada tiga kata yang dialkor nantinya sungguh misalnya lapende lah sungguh kot juga sama sungguh inna sama sungguh atau sesungguh contoh misalnya ada api bentar ya babar saya saya besarkan dikit ada api kata orang api itu panas wah saya enggak percaya akhirnya saya menyalakan api nah tangan saya saya sentuhkan ke api nah ketika tangan saya itu api saya komentar sesungguhnya api itu panas nah kata sesungguhnya karena sedang praktek itu api itu bahasanya pakai la la itu sungguh la misalnya lada haba sungguh menghilangkan lal hatu sungguh benar pakai la la pendek lo ya la sungguh karena sedang mengalaminya pakai la sungguh nah misalnya hari senen tangan saya nyentuh api sambil komentar sungguh api panas pakai elah hari senen ya nah ketika hari rabu saya cerita kepada orang woy warga sekalian kemarin senen saya telah membuktikan ternyata api itu sungguh panas nah karena masuk menceritakan kejadian kemarin itu kata-kata sungguh pakai kode apa kode makanya lafad kode dalam tingkatan paket seingat saya paket 4 ya dinamakan huruf tahkik apa tahkik membenarkan peristiwa maksudnya berarti woy warga sekalian hari senen kemalin benar-benar saya alami tangan saya kena api ternyata sungguh panas berarti kata-kata kode bermaksud huruf tahkik apa membenarkan peristiwa yang telah dialami telah terjadi itu bedanya la dengan kode lah kalau dua orang disambung wala kode berarti apa wala kode lah sungguh ketika sedang mengalami kode sungguh ketika telah mengalami karena kode bermaksud membenarkan peristiwa yang telah dialami nah setelah mengalami lah dan mengalami kode maka muncul kesimpulan apa kesimpulan sesungguhnya api itu panas karena saya pernah mempraktekan saya pernah mengadakan riset nah kata bernada kesimpulan itu pakai anak atau pakai iman nah makanya di lapad sahadat ketika bersahadat kepada Rasul Muhammad pakai anak kenapa anak lengkap ya ini apa tidak semua manusia bersedia mengimani Muhammad sebagai Rasul gak semuanya bersedia nah ada kalanya bersedia setelah pembuktian setelah meneliti setelah mempelajari tentang profilnya Rasul Muhammad nah setelah mempelajari hasil risetnya maka kesimpulan pengakuan saya jadi mu'alaf saya masuk Islam saya bersaksi anak sesungguhnya Muhammad dan Rasulullah makanya untuk menggambarkan kesaksian kesediaan manusia bersahadat mengakui Muhammad sebagai Rasul Allah tampilkan anaknya itu lengkap kenapa lengkap karena manusia ketika bersaksi bahwa Muhammad Rasul itu bersedia bersaksi setelah ada bukti setelah ada penelitian baru bersedia berarti kesimpulan itu lahir setelah diadakan pembuktian sedangkan untuk bersaksi bahwa gak ada Tuhan Allah Allah singkat pakai An kenapa tak pakai Anna jawabannya adalah catatan di sebelah kiri huruf Anna tentang sahadat yang sifatnya uluhia atau ketuhan kepada Allah pakai Ashadu Anla ini Anna disingkat An kenapa disingkat bermaksud menyimpulkan sebelum berakhirnya pengguntian maksudnya apa gini mari kita bayangkan lafad sahadat yang pertama anaknya lengkap Ashadu Anna la ilaha ilallah kalau pakai Anna ada kesan bahwa Allah nyuruh manusia manusia kalau kalian gak percaya bahwa aku satu satu Tuhan silakan silakan dibuktikan silakan aku diragukan silakan silakan aku diteliti silakan cari di kolongnya lengit bumi cari Tuhan silakan dicari nah setelah dicari kalau nemu silakan diakui iman kepada Tuhan itu jangan kepada aku gitu maksudnya nah kalau berbunyi Anna ada kesan bahwa manusia itu bersedia mengakui Allah sebagai Tuhan kalau setelah selesai pembuktian selesai meneliti selesai mengadakan riset baru bersedia mengakui jadi setelah selesai setelah selesai setelah rampung setelah paripurna ternyata oleh Allah rangkaian kalimat redaksi ayatnya atau kalimat sadatnya tidak lengkap Anna tapi disingkat kenapa disingkat gini maksudnya manusia kalau kalian gak percaya gak yakin bahwa Tuhan cuma satu aku saja silakan silakan diteliti silakan cari Tuhan selain aku dan manusia kalau kalian nyari percuma gak akan nemu sampai kalian mati itu gak akan nemu Tuhan selain aku jadi gak akan nemu nah daripada kalian itu mubadir umur kalian kalian habisi untuk meragukan diriku lebih baik sekarang saja diakhiri riset kalian sekarang saja diakhiri kesimpulan kalian bahwa mengakui aku satu Tuhan makanya Allah sehingga pake an apa disingkat segera akhiri manusia segera diakhiri keraguan kalian tentang diriku segera diakhiri daripada nunggu hasil akhir riset kemudian pembuktian selesai percuma gak akan nemu Tuhan selain aku itu hikmahnya kenapa ana disingkat an supaya manusia yang ragu tentang Allah segera diakhiri ragunya percuma diteliti alam semesta gak akan nemu Tuhan selain Allah gak akan nemu sedangkan kepada Muhammad pake ana kenapa Allah ngajak manusia manusia kalau kalian gak percaya Muhammad silahkan diteliti silahkan ini terbuka serat transparan tentang profilnya Muhammad terbuka secara transparan silahkan diteliti kebenaran kerasulannya silahkan diteliti dan sampai kalian selesai risetnya silahkan disimpulkan dengan bersahadat nah ini ya hikmahnya jadi ana disingkat an untuk mempersingkat kesimpulan sebelum berakhirnya pembuktian ini hikmahnya kenapa sahadat disingkat an kalau kepada Allah sedangkan tidak disingkat kalau kepada Muhammad lengkap berbunyi ana itu hikmahnya disingkatnya itu untuk mempersingkat kesimpulan mempersingkat pembuktian supaya jangan nunggu akhir pembuktian maksudnya apa jangan nunggu nyari Tuhan selain Allah setelah nyari nemu atau gak nemu maka mengaku sahadat jangan nunggu nanti segera sekarang saja mumpung masih berumur mumpung masih hidup bernyawa maksudnya mumpung belum mati ini hikmahnya disingkat sekarang kesimpulannya seluruhnya sebelum kesimpulan saya contoh satu lagi mengenai nah nah kan belum dia bahas nah nah yang singkatan dari inna sebagai menguatkan pernyataan bagi kata kerja topiil contohnya dari alimut 12 ini ayatnya ayat mingguan kenapa bagi kaum laki-laki semunggu sekali pasti dengan ayat ini semunggu sekali minuman percumatan khotip selalu membaca lafat ini dan janganlah kalau berkata dan janganlah kalian benar-benar mati kecuali atau melankan wahatung sedangkan kalian muslimunah orang-orang yang berserah diri sekarang kaedahnya ini ini kaedah paling mendasar tingkatan paket satu apa inna artinya sungguhnya tulisan inna kaedahnya adalah sebelah kirinya harus ketemu isim apa isim kata benda atau nama contohnya innaulloha innaladina innanasa misalnya apa bahasa Arabnya sesungguhnya manusia innanasa kalau sesungguhnya Allah innaulloha sesungguhnya mereka innahum lah kalau apa bahasa Arabnya sesungguhnya kalian mati aslinya berbunyi inna tamutuna ini aslinya sesungguhnya kalian mati inna tamutuna oleh Allah di Al-Quran aslinya berbunyi inna tamutuna oleh Allah dapat innanya taruh di akhir kata kenapa di akhir karena kaedahnya inna itu sebelah kirinya harus isim harus kata benda sedangkan tamutuna ini kata kerja nah inna itu tidak boleh tidak boleh inna tidak lazim tidak boleh istilah sudah namanya pamali istilah jawa namanya kualat inna itu tidak boleh tidak ilo istilah jawa inna itu tidak boleh ketemu fiil tapi bagaimana kalau bisa ketemu fiil caranya adalah inna digeser di sebelah kirinya oh berarti apa bahas harapnya sesungguhnya kalian mati jangan berkata inna tamutuna salah apa yang benar tamutu inna kalau di akhir maka jadi tamutuna ini ya wononya dihilangkan wononya dihapus maka akhirnya tu ditambah na jadi i atau hamzanya dihapus tinggal na saja tamutuna ini ya jadi berarti misalnya sesungguhnya mereka beriman jangan berkata inna takulu salah yang benar adalah takulana takulana mulai sekarang kata-kata sesungguhnya kalau pengen disambung kata kerja lafat inna atau ana takut di akhirnya oh berarti lafat tamutuna tadi dua kata tamutu ditambah inna aslinya inna yang tadi di awal ayat atau di awal kalimat ini karena inna ketemu tamutuna itu tidak lazim tidak apa sebagaimana kaida dalam bahasa di Al-Quran maka inna digeser di akhir kalimat kalimat apa kalimat kata kerja maka dari contoh tamutuna ini dan seluruhnya bisa disimpulkan bahwa yang pertama inna sesungguhnya inna dengan ana bedanya apa kalau inna letaknya di awal kalimat ayat atau di awal kalimat tanda wakob atau di awal kalimat ucapan atau di awal kalimat jawab kalau anna sesungguhnya anna apa di tengah kalimat kalimat apa kalimat objek dia sebagai objek kalau in singkatan dari inna kalau an singkatan dari anna kalau enna saja ini letaknya di akhir kalimat kalimat apa kalimat kata kerja bentuk sedang istilahnya fiil mudore istilah istilah film mudri dipelajari tingkatan paket tiga dari kesimpulan lafat ini yang belum bisa cumpulkan adalah yang paling bawah inna di awal kalimat misalnya di awal kalimat jawab apa sih kalimat jawab istilah jawab atau syarat dipelajari tingkatan paket empat contohnya pada ayat berikutnya saya buka contoh huruf inna di awal kalimat kalimat apa kalimat jawab contohnya ucapan musa kepada kaumnya wai kaumku wakola musa dan musa berkata intak furu jika kalian ingkar dalam kurung mengingkari Allah antum waman fil ardi jami'an kalian dan siapa saja yang berada di bumi jami'an seluruhnya berbuat tak furu berbuat ingkar ucapan musa kepada kaumnya pakai singkatan ini jika asnya inna jadi pakai inna ini itu jika apa jika ini pernah maaf ya bukan singkatan ini huruf syarat namanya ingat bahwa dimana ada sebab pasti ada akibat sama dalam bahasa Quran dimana ada syarat pasti ada jawab contoh misalnya ada panitia 17 angkutus ngasih info kepada warga warga sekalian jika kalian menang lomba maka silahkan ngambillah dia berarti kalau warga pengen ngambillah dia harus mengalami syarat apa syaratnya menang lomba bener kan ya makanya kata-kata jika itu mengandung syarat warga sekalian jika kalian menang lomba maka silahkan ngambillah dia alias kalian gak boleh ngambillah dia kalau gak mengalami syarat apa syaratnya menang lomba sama disini sama disini Musa bilang wei kaumku jika kalian semuanya ingkar dan semua penduduk bumi itu ingkar kepada Allah maka intinya kata Musa maka keingkaran kalian itu bagi Allah itu gak ada artinya alias tidak merugikan bagi Allah karena Musa bilang pakai inna apa inna hakikatnya sesungguhnya hakikatnya Allah itu sungguh maha kaya maksudnya apa kalaupun kalian itu ingkar Allah gak merasa dirugikan Allah gak merasa merugi dan sebaliknya manusia kalau kalian itu taatnya Allah Allah gak merasa diuntungkan Allah sudah goni yun hamidun kata Musa ya apa inna sesungguhnya hakikatnya manusia jika kalian ingkar dan siapa saja berdiri semuanya ingkar semuanya kepada Allah fa maka ini jawabannya karena fa itu huruf jawab makanya pakai inna kenapa ini itu awal kalimat kalimat apa namanya kalimat jawab kalimat yang didahului huruf jawab itu maksudnya berarti antara kata-kata jika dengan kata-kata maka itu satu paket gak boleh dipisahkan maka dari ucuan Musa seperti ini ada hikmahnya Musa bilang jika kalian ingkar kalian dan man siapa saja di bumi semuanya juga ingkar kepada Allah ingat hakikatnya ingkarnya kalian itu bagi Allah gak merasa rugi Allah gak dirugikan misalnya saya saya punya follower jumlahnya misalnya follower aja saya tiktoker saya youtuber tiktoker punya follower misalnya 100 orang nah ketika saya berbuat buruk nama saya tercemar semuanya ninggalin saya semuanya unfollow akhirnya saya jadi rugi kenapa rugi gak ada yang ikut saya lagi berarti berarti loyalnya mereka kepada saya saya merasa jadi gonion jadi kaya sedangkan ketika mereka unfollower lari ninggalin saya saya jadi rugi gak kaya lagi nah itu manusia Allah gak seperti itu kata Musa Allah gak kaya makhluknya Allah sudah gonion kalian ingkar atau gak ingkar gak pengaruh bagi Allah Allah itu gonion jadi pake inna sesungguhnya hakikatnya Allah itu maha kaya tidak butuh pemberian manusia tidak butuh apa hikatnya itu ketatan manusia gak butuh sebetulnya gak pengaruh nah sekarang kita ambil hikmah dari ucap Musa di ayat ini kita buka tampilan berikutnya pake inna Musa pake inna apa inna huruf tauqid yang bermaksud menguatkan pernyataan pareh kekatnya apa kata Musa intinya wai manusia wai komku jika seluruh penghuni bumi beriman kepada Allah inna sesungguhnya hakikatnya dia Allah tidak merasa diuntungkan dan sebaliknya wai komku kata Musa jika seluruh penghuni bumi ingkar kepada Allah inna hakikatnya sesungguhnya Allah tidak merasa dirugikan kenapa karena Allah sudah gonion maha kaya tidak butuh pemberian dari makhluknya pemberian berupa sikap ketaatan ataupun sikap pengingkaran Allah tidak butuh pakekatnya Allah sudah gonion kata Musa intinya hikmahnya kata Musa jika seluruh penghuni bumi bin wadallah mari kita bayangkan seluruh dunia semuanya muslim bagi Allah tidak pengaruh Allah tidak bertambah wah dan kita bayangkan seluruh bumi semuanya non muslim Allah tidak berkurang tidak tidak menjadi apa ya ibaratnya keagungannya itu menjadi berkurang tidak begitu kalau kita kan gitu kan ya supaya terkenal kita semakin wah kalau kita ditinggalkan para pengikut kita tidak wah lagi Allah tidak seperti makhluknya maka dari hikmah ucapan Musa ini kita bisa kesimpulan apa inah sesungguhnya sesungguhnya jika seluruh manusia berbuat dosa maka ini jawabannya maka tidaklah berkurang keagungannya dan sebaliknya jika seluruh manusia berbuat taat alim soleh nyembah Allah semuanya maka tidaklah bertambah keagungan Allah itu jadi Allah sudah sempurna dengan sifat-sifatnya tidak naik turun tidak grafiknya naik turun keagungannya tidak naik turun tetap sempurna tidak pengaruh apakah manusia itu berbuat dosa atau taat bagi Allah tidak pengaruh apa-apa kalau gitu kenapa kita disuruh taat ya katanya bagi Allah tidak pengaruh kita nyembah atau tidak nyembah bagi Allah tidak pengaruh tapi kenapa kita disuruh menyembah jawabannya adalah balik lagi inah sesungguhnya dari ilustrasi gambar di layar saya mengambil jam ya tunggu jam di Mekam inah sesungguhnya Allah itu menyuruh kita berbuat taat justru untuk apa untuk kita sendiri mendapatkan manfaat dari keagungannya apa sih manfaatnya kita atas kepada Allah manfaatnya apa nanti ketika nanti bukan sekarang nanti kapan nanti ya ini di waktu di waktu kita mau meninggal ya tobat kita diterima misalnya maaf ya kita meninggal jam 10 malam jam 9 kita tobat sebelum mati kita tobat diterima ternyata ya ya taubatan koblal maut buat taubatan koblal maut di waktu kita tobat sebelum mati diterima kemudian warahmatan indal maut apa rohmatan di waktu kita mati disayangi akhirnya apa dijemput nyawanya itu gak menyakitkan karena disayangi kemudian wamang virotan bakdal maut apa kita meninggal selamati diampuni dosa kita itu butuh itu manfaatnya di waktu kita selamati diampuni kemudian fisakotil maut dimudahkan awin alayna di waktu sekarat pati setelah jawa sekarat pati dimudahkan kemudian ketikanya berneraka berneraka menunjang jaminan nari pengen diselamatkan diselamatkan di waktu di berneraka diselamatkan gak terbakar di waktu yang miliki sabi indal fisabi berhitungan amalan di audit amalan dimaafkan kita butuhi ini hakikatnya akut Allah antumul fukur ini hikmahnya jadi Allah itu nyuruh kita taat hakikatnya untuk kita sendiri untungnya sebetulnya bukan bagi Allah untungnya itu apa untung bagi kita kalau taat nanti kita dapat manfaat Allah kasih kemanfaatan bagi kita lewat rohman rohimnya Allah itu berupa apa yang pertama diterima tobatnya kita mau mati tobat diterima ketika mati disayangi ini manfaatnya ini kalau taat ya ketika udah meninggal diampuni dosa kita ketika sekarat pati cabut nyawa dimudahkan Israel nyebutnya pelan-pelan gak menyakitkan ketika nyebran neraka ingat bahwa rutenya ke surga nyebran neraka nyebran neraka tidak terbakar karena diselamatkan ketika audit amalan dimudahkan dimaafkan gak dipersulit ini katanya ya gak diintrograsi gak didakwai dimaafkan ya ini ini manfaatnya kalau manusia semuanya berbuatan oh berarti mari kita mulai sekarang setiap melihat jam tuku jam di Mekah mari ingat tentang kajian tentang lapat inah sesungguhnya Allah nyuruh kita taat adalah justru mendapatkan manfaat dari keagungannya kapan manfaatnya kita dapat nanti ada jamnya di waktu ingat Allah ingat waktu di waktu kita sebelum mati taubatan koblal maut warahmatan indal mauti wamakfirotan bakdal mauti kemudian hawin alenafi safartil mauti kemudian menajata minanari kemudian afwa indal hisabi ini manfaatnya nanti ketika dia itulah hikmahnya lapat inah bermaksud menguat pernyataan pada hakikatnya sesungguhnya ini singkat untuk materi perteman kali ini selamat menikmati selamat menikmati